Halo teman-teman, selamat datang di Dunia Budi. Hari ini aku sama Mio akan membantu polisi koban. Ayo Mio, kita harus segera ke kantor polisi koban, karena polisi Iyo pasti sudah menunggu. Wah, ayo Kak Yuta. Oh iya, sekarang kan kantor polisi koban yang baru ada di rumah kita. Wah, iya ya Kak Yuta, tapi kita harus pergi ke kantor polisi yang lama. Oh, Pipi Cain mau pergi ke rumah kakak Yuta. Oh, kenapa rumah Tata Yuta berubah jadi tren cekai? Seperti Master Boyici. Oh, Tata Yuta, Tata Mio, rumahnya bagus cekai. Wah, Baby Jelin, terima kasih ya Baby Jelin. Iya, terima kasih ya Baby Jelin. Oh iya, hari ini aku sama Mio akan membantu polisi koban. Oh, membantu apa? Tapi kenapa Tata Yuta sampai mengubah rumah jadi seperti ini? Iya Baby Jelin, soalnya semua ini untuk membantu polisi koban. Oh, Baby Jelin sudah mau ikut? Yaudah, tidak apa-apa Baby Jelin. Wah, akhirnya kita sampai juga. Polisi Iyo, polisi Iyo. Oh, maaf ya terlambat. Wah, tidak apa-apa Yuta. Oh iya, hari ini kita sudah siap membantu polisi koban. Wah, ada Baby Jelin juga. Baby Jelin mau membantu polisi koban juga ya? Oh, tapi emangnya boleh? Boleh saja. Yaudah, sekarang Baby Jelin bantu memindahkan tahanannya ya. Yaudah deh, kalau gitu Baby Jelin kamu bantuin ya. Loh, 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 kira-kira ada berapa tahanan yang akan dipindahkan. Tapi kenapa ada Atom sama Atom juga? Iya Yuta, aku yang tangkap karena wajah mereka mirip Yakuza terlihat mencurigakan. Oh, tapi Atom sama Atom wajahnya emang dari dulu udah begitu. Iya, polisi Ken. Kenapa asal nangkep sih? Iya, soalnya kan demi keamanan bersama. Tapi aku ingin membebaskan mereka, polisi Ken. Yaudah, kalau gitu bebaskan saja. Atom, Atom, kalian baik-baik saja kan? Ayo cepat, kita harus keluar dari sini. Oh iya, hari ini kita akan membantu polisi koban. Polisi Iyo, kita sudah siap pergi. Wah, kalau gitu yaudah kalian bisa mengambil truk pembawa tahanan. Oke deh, ayo teman-teman kita langsung aja ambil truknya. Anak-anak buahku, sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk kita kabur. Tapi bos, bagaimana caranya bos? Wah, apa kalian lupa kalau bocah tadi membuka penjaranya? Tapi dia lupa untuk menutup pintu lagi. Oh, begitu ya bos. Kalau gitu kita langsung pergi saja bos. Tapi kita harus keluar dari sini dengan melumpuhkan polisi yang di depan itu dulu. Iya bos, polisi itu sudah menjaga kita dari tadi. Sepertinya kita harus menghajarnya. Yaudah, ayo cepat. Setuju ya, kita akan serbu polisi itu. Iya bos, ayo bos, keluar dari sini bos. Ya sudah, jangan banyak bicara. Ayo semuanya, kita langsung serbu saja polisi itu. Ayo bos, ayo bos, ayo bos. Cepat, sekarang serang. Hiya. Wah, serang. Waduh, kenapa aku tiba-tiba diserang sama tahanan? Kenapa tahanannya bisa keluar dari penjara? Ah, sakit, sakit. Serbu. Akhirnya kita tinggal melumpuhkan polisi yang ada di luar ini. Cepat, serang. Wah, tahanannya kabur. Aduh, ampun, ampun, ampun. Yeay, sekarang kita sudah bebas. Ayo anak buahku, kita harus pergi dari sini. Kita harus segera kabur, berpencar. Agar tidak mudah ditangkap lagi oleh para polisi koban. Teman-teman, teman-teman. Aku sudah mengambil truk polisinya. Wah, mana kak Yuta? Coba dong tunjukkan. Iya, tunjukkan, tunjukkan. Oke, kalau gitu, satu, dua, tiga. Taraaa. Bagaimana menurut kalian? Truknya bagus, kan? Wah, bagus sekali kak Yuta. Truknya ternyata busur dan bagus. Tentu saja dong. Karena truk ini buatan Kate Butler. Wah, aku jadi penasaran deh. Kira-kira truknya seperti apa ya? Wah, bagus sekali. Ada tulisan polisinya dan ada gambar bintangnya. Wah, bagus. Ternyata di sini bagian samping ada senjata. Dan juga di bagian belakang ini ada truk polisinya. Teman-teman, teman-teman. Ayo kita harus segera pergi ke kantor polisi. Kita harus beritahu polisi Iyo kalau kita sudah mengambil truk polisinya. Wah, ayo kak Yuta. Aku sudah siap untuk memindahkan tahanan ke markas polisi yang baru. Iya, iya. Memindahkan tahanan, adik keputinnya. Sudah, ayo teman-teman. Kita harus segera memindahkan tahanannya. Tapi kita harus berhati-hati ya. Yeay, akhirnya kita sampai juga di markas polisi lama. Eh, itu polisi Iyo kenapa? Kenapa polisi Iyo terkapar? Polisi Iyo, polisi Iyo bangun. Wah, apa yang terjadi? Polisi Iyo kaum baik-baik saja kan? Aduh, tubuhku sakit semua. Begini, tadi para tahanan kabur. Mereka semua menyerang aku dan polisi Ken. Aduh, tubuhku sakit semua. Bagaimana ini? Apa? Mereka kabur? Aku tidak percaya. Aku harus lihat langsung. Wah, ternyata benar. Penjarannya kosong. Polisi Ken juga terkapar tak berdaya. Bagaimana ini, Mio? Wah, terus gimana, Kak Yuta? Yaudah, kalau gitu kita harus segera menangkap para penjahat yang kabur itu. Polisi Iyo, polisi Iyo. Kami akan menangkap para tahanannya kembali ya. Tapi, apa kalian bisa? Tenang saja, polisi Iyo. Kita punya truk polisi yang bisa mendeteksi lokasi para tahanan. Jadi, serahkan saja pada kami. Iya, betul, polisi Iyo. Tapi, kalian harus berhati-hati ya. Tenang saja. Ayo, teman-teman. Kita harus segera menangkap para tahanannya. Iya, Kak Yuta. Tapi, bagaimana caranya? Begini saja. Kita akan bagi tugas. Bagi tugas? Iya, nanti kamu dan Baby Jeline naik ke truknya ya. Terus, aku dan Atom. Atom akan menangkap para penjahatnya. Oke deh, kalau gitu. Tapi, aku tidak bisa mengendarai truknya. Yaudah, tidak apa-apa. Tenang saja, truknya sudah canggih. Jadi, truknya bisa jalan sendiri. Kita tinggal ikuti saja. Wah, beneran, Kak Yuta. Bagus sekali. Aku sangat suka. Iya kan? Soalnya kan, truk ini emang canggih. Soalnya, Kate Butler membuatnya spesial untuk polisi koban. Wah, bagus sekali, Kak Yuta. Wah, truknya benar-benar keren. Aku sangat kagum, Kak Yuta. Soalnya, truknya canggih sekali. Seperti mobil Tesla yang bisa berjalan sendiri. Ayo, Baby Jeline. Kita langsung saja naik ke dalam truknya. Loh, loh, loh. Tapi, ternyata truknya tidak ada setirnya. Tuh, iya, Tata Mio. Looknya canggih. Dapat deh, cuti. Wah, bagus sekali. Aku makin kagum dengan truk polisi ini. Oh iya, Mio, Mio. Di dalam sana ada layar peta. Coba lihat. Di petanya ada titik merahnya atau tidak. Wah, sepertinya ada titik merahnya. Titik merahnya ada di Yumart. Wah, berarti tahanannya ada di Yumart. Ayo, teman-teman. Atom, Atom, Baby Jeline. Kita akan pergi ke Yumart. Kita akan tangkap para tahanan yang sudah kabur. Tangkap, tangkap, tangkap. Akhirnya, kita sampai juga di Yumart. Seharusnya, para tahanan ada di sekitar sini. Ayo, cepat. Kita cari saja. Eh, lihat deh. Ada sesuatu yang mencurigakan. Sepertinya, ini adalah salah satu dari mereka. Wah, ternyata benar, kan? Kita berhasil menangkap satu penjahat. Iya, iya, iya. Kalau gitu, kita akan cari lagi. Kira-kira ada di sebelah mana ya? Hei, tahanan. Cepat kasih tahu. Di mana teman-teman kalian? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Wah, jangan bohong. Wah, ketemu lagi. Aku menangkap satu penjahat lagi. Ayo, Atom. Atom, kita harus segera mencarinya lagi. Dasar tahanan jahat. Kamu itu kalau pura-pura jadi lantai, jangan kelihatan dong. Akhirnya, kita sudah berhasil mendapat dua tahanan. Kalau gitu, kita akan mencarinya lagi, Atom. Atom, kita harus mencari di sekeliling Humart. Kira-kira ada di mana ya? Oh iya, aku akan coba di parkiran. Loh, tidak ada. Eh, gitu itu. Di atas ada yang terlihat aneh. Sepertinya, itu adalah tahanan yang bersembunyi. Hei, tahanan. Cepat turun. Kalau tidak, aku akan memaksamu turun ya. Oh, ampun, ampun. Oh, makanya kamu jangan jadi penjahat. Sekarang, aku tinggal cari satu tahanan lagi. Kira-kira ada di sebelah mana lagi ya? Wah, ternyata di sini, di atap Humart, aku menemukan satu tahanannya lagi. Hei, tahanan. Kamu harus kembali ke penjara. Berani-beraninya kamu kabur. Sudahlah para tahanan, kalian harus menyerah. Kalian harus ikut denganku ke truk polisi. Aku akan membawa kalian ke penjara kantor polisi koban yang baru. Gimana, Atom? Atom, ayo cepat. Kita akan bawa mereka ke kantor polisi koban yang baru. Cepat masuk ke dalam truk. Iya, masuk. 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 Yeay, akhirnya kita berhasil menangkap empat tahanan yang kabur. Kalau gitu, ayo teman-teman, kita harus cari tahanan lain. Sepertinya masih banyak yang kabur. Oh iya, Mio, Mio. Kira-kira tujuan kita selanjutnya di mana? Wah, sepertinya di lapangan depan sekolah ada empat tahanan lagi. Wah, ternyata di lapangan depan sekolah ada empat tahanan. Yaudah, Atom, Atom. Kita harus segera ke sana. Oke, oke, oke. Yaudah, kita akan melewati jalan yang ini aja. Supaya cepat. Wah, akhirnya kita sampai juga di lapangan sekolah. Kira-kira ada di mana ya tahanannya. Tapi aku tidak melihat apapun. Soalnya kan lapangan depan sekolah luas sekali. Eh, lihat itu. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Aku akan cek ke dalam semak-semak. Sepertinya mereka ada di sini. Oh, ini dia. Wah, ternyata benar. Ini ada tahanannya. Aduh, aduh, sakit. Aduh, aku ketahuan. Oh, makanya jangan jadi jahat. Sudahlah, cepat. Kasih tahu di mana tahanan yang lain. Aku tidak tahu. Ya sudah, ayo, Atom. Atom, kita cari sendiri saja. Loh, sepertinya pohon ini sangat aneh. Sejak kapan batang pohon warnanya loreng? Oh, sepertinya ini adalah tahanan. Hei tahanan, kamu tidak boleh kabur. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Ampun, ampun. Oh, dasar tahanan ini benar-benar tidak pandai untuk bersembunyi. Mudah sekali tertangkap. Sekarang kita tinggal cari dua lagi. Tapi di mana ya? Wah, aku benar-benar tidak tahu. Eh, itu sepertinya di atas parkiran skuter ini ada tahanan. Oh, dasar tahanan. Kamu tidak akan bisa mengelabuiku dengan semudah itu. Karena penglihatanku sangat tajam. Ayo cepat, kalian semua kita harus cari satu lagi. Kira-kira di mana ya? Hei tahanan, cepat kasih tahu. Di mana satu lagi? Aku tidak tahu. Benar. Oh, di mana ya? Eh, itu sepertinya ada seseorang di sini. Wah, ternyata benar. Dia adalah tahanan yang kabur. Hei tahanan, cepat. Kamu sedang apa di situ? Eh, aku sedang memperbaiki mobil. Hah? Memperbaiki mobil? Hah? Masa tahanan memperbaiki mobil sih? Hei tahanan, jangan mengelabuhiku. Aku itu pintar. Tidak bodoh seperti kalian. Karena kalian sudah berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat itu adalah orang bodoh. Sudahlah, cepat ikut aku. Aku akan bawa kalian ke dalam truk polisi. Ayo cepat, kalian semua harus naik. Cepat. Atau kalau tidak, kalian akan aku tembak. Ampun, ampun. Baiklah, kalau begitu aku naik. Oh, lelah, tapi abis ini kita kemana ya? Mio, Mio. Di mana lagi lokasi selanjutnya? Di mana ya? Oh, aku tahu. Lokasi selanjutnya ada di repair shop. Di sana ada tiga tahanan. Wah, di repair shop juga ada tahanan. Kalau gitu, ayo teman-teman. Kita harus segera ke sana. Sepertinya mereka tidak akan bisa kabur kali ini. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya kita sampai juga. Tapi di mana tahanannya? Sepertinya aku tidak melihat sesuatu. Ditong, ditong. Apa? Ditong? Oh iya, aku sepertinya melihat pantat tahanan terlihat ditong itu. Aku akan mengendap-ngendap dan langsung memukul pantatnya lah. Ayo, ayo, ayo. Oke, kalau gitu aku akan pukul. Satu, dua, tiga. Aduh, aduh, sakit. Ampun, ampun. Akhirnya aku menemukan satu tahanan. Sekarang tinggal dua lagi yang ada di sini. Kira-kira ada di mana ya, Atom? Atom, ayo cepat. Kita harus cari lagi. Kira-kira di sebelah mana ya? Cari, cari, cari. Wah, sepertinya mereka pada bersembunyi. Tapi aku tidak akan tertipu. Eh, lihat. Ada garis-garis di sana. Sebra Cross. Sebra Cross. Ini tidak mungkin Sebra Cross. Soalnya kan dia adalah tahanan. Bajunya aja mirip. Coba ya, aku akan geser. Kalau benar ini adalah Sebra Cross. Geser, geser, geser. Oke, Atom. Atom, aku akan geser ya. Oh, oh, kan. Ternyata benar. Mereka adalah tahanan. Oh, sudahlah. Kalian harus menyerah. Karena kalian akan berhasil kami tangkap. Semua tahanan tidak akan kabur lagi. Iya, iya. Ayo cepat. Kalian semua harus naik ke dalam truk polisi. Cepat. Ayo, ayo. Aku akan memindahkan kalian ke penjara lagi. Lihat saja. Oh iya, Atom. Atom. Kira-kira tahanannya ada di mana lagi ya? Mia, Mia. Di mana tempat selanjutnya? Wah, sepertinya alatnya ada yang rusak deh, Kayuta. Soalnya pendeteksinya tidak berjalan. Kenapa begitu? Emangnya rusak di mana, Mia? Lihat deh. Di alat pendeteksi ini, tahanan kabur yang terakhir ada di kantor polisi. Kantor polisi? Iya kan, Kayuta. Tidak masuk akal. Alatnya rusak. Sepertinya alatnya tidak rusak. Tahanan itu bersembunyi di kantor polisi. Soalnya kan, dia pasti berpikir kalau kantor polisi itu adalah tempat paling aman. Wah, enak sekali di atas markas polisi ini. Aku tidak akan bisa ditemukannya. Wah, angin sepoi-sepoi kebebasan. Sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Wah, enak sekali. Sejuk sekali. Aku sangat suka dengan ini. Loh, kenapa bocah itu menemukanku? Hei tahanan, kamu tidak boleh kabur. Wah, kenapa bisa ketahuan? Aku harus kabur. Aku tidak mau masuk penjara lagi. Wah, tahanannya kabur. Aku harus menembakinya dari sini. Lihat saja. Wah, seharusnya dia kena tembakan ini. Dan harusnya dia menyerah. Tapi, kenapa dia terus berlari? Hei tahanan. Ah, sakit. Wah, sudah aku bilang. Jangan kabur. Akhirnya kamu kena tembak juga kan? Loh, tahanan. Sepertinya kamu pingsan ya. Tahanan, wah bagaimana ini? Aku takut terjadi apa-apa pada tahanan ini. Wah, sudah lah tidak apa-apa. Oh, yang penting aku berhasil menangkap semua tahanan-tahanan yang kabur. Yaudah, sekarang aku akan memasukkan tahanan ini ke dalam truk polisi. Mio, Mio, Mio. Gimana, Kak Yuta? Mio, Mio, aku sudah berhasil menemukan tahanan yang kabur. Wah, kalau gitu kita harus segera memberitahukan pada polisi Iyo. Iya, betul Mio. Yuta, Mio, bagaimana? Begini polisi Iyo. Kita semua sudah menangkap semua tahanan yang kabur. Ya, benarkah? Kalian emang keren. Yuta, Mio, kerja bagus. Terima kasih polisi Iyo. Yang penting tahanannya sudah tidak kabur lagi. Iya, betul. Lagi pula ini semua berkat kerjasama kita semua. Kerja sama. Kerja sama. Terima kasih ya teman-teman. Kalian semua sudah mau bekerjasama denganku. Unta-mata-mata-mata-tayu-ta. Terima kasih ya teman-teman.